Pemilihan umum raya atau pemira dalam rangka pemilihan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau Presbem dan wakilnya untuk periode 2019. Pada pemira kali ini terdapat dua partai yang mengusung pasangan calon Presbem dan dua Presbem. Sistem masih dari pemilihan yang pasti kita ambil dari daftar pemilih tetap yang mana itu adalah status mahasiswa aktif yang terhitung mahasiswa aktif dari angkatan 2015 sampai 2018 plus dari angkatan 2011 sampai 2014 yang masih terhitung mahasiswa aktif dalam Siamik. Dua partai tersebut diantaranya Jong Fisip yang mengusung paslon Bubi Besari dan Afrizal Ramadan, serta Partai Pemuda Damai yang mengusung paslon Yanwar Hadi dan Lukman Hakim. Sempat terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan raya. Di antaranya kesalahan perhitungan surat suara di TPS I dan juga Partai Pemuda Damai menganggap selama proses kampanye berlangsung telah banyak terjadi kecurangan yang menyebabkan Partai Pemuda Damai walk out pada saat proses penandatanganan berita acara hasil perhitungan surat suara. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa Presbem Fisip terpilih belum bisa disahkan. Perhitungan TPS I, tadi itu terdapat masalah teknis dari teman-teman dari KPU maupun Bawaslu, tadi itu masalahnya itu masalah perhitungan. Tapi menurut KPU, DPT itu sesuai dengan apa yang suara yang ada dan itu disaksikan oleh para saksi meliputi Bel Mvisip, terus perwakilan partai, dua partai, KPU serta Bawaslu. Saat perhitungan TPS nomor dua, itu ada suatu permintaan dari Partai Papeda untuk mengungkit masalah. Ya yang disayangkan itu masalahnya itu bukan yang saat hari ini, saat pemungkutan suara, namun masalah teknis lainnya kurang lebih seperti itu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPU akan merilis surat persetujuan yang belum ditandatangani oleh Partai Pemuda Damai, dengan harapan mereka akan lebih kooperatif dengan hasil dari pemila kali ini. Dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ifda Vita melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.